Pertama adalah dalam situasi COVID ini yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan para murid-murid kita, guru-guru kita, dan keluarganya murid-murid kita. Dan prinsip dasar itulah yang kita gunakan, makanya dalam paparan ini akan terlihat bahwa relaksasi dalam pembukaan sekolah ini dilakukan dengan cara yang paling konservatif yang bisa kita lakukan. Artinya ini merupakan cara terpelan untuk membuka sekolah sehingga keamanan itu diprioritaskan. Berikut bisa masuk paparan? Ya, terima kasih berikutnya. Ya, prinsip utama di masa pandemi adalah kesehatan dan keselamatan itu nomor satu. Memang banyak yang dikorbankan dengan adanya sekolah ini belajar dari rumah, banyak yang mungkin tidak kualitas pembelajaran ada yang dikorbankan. Dan juga kualitas daripada semua pembelajaran daring pun tidak semuanya sama dan banyak sekali yang mengalami kesulitan. Tetapi di masa pandemi ini di mana kita masih dalam krisis COVID-19, Kementikbud mengambil sikap bahwa kesehatan dan keselamatan adalah yang utama. Dan itu akan terlihat dengan strategi kita ke depannya. Berikut. Ya, sekarang kita masuk kepada pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Rencana ke depannya. Seperti yang saya telah informasikan sebelumnya, tahun ajaran 2020 dan 2021 itu tidak berubah jadwalnya tetap saja pada bulan Juli 2020. Tapi jadwal itu tidak berdampak kepada metode apa pembelajaran yang ada, maupun daring ataupun tatap muka. Jadinya kami tidak mengubah kalender pembelajaran. Tetapi kita telah mengambil keputusan di Kementikbud untuk daerah dengan zona kuning, oranye, dan merah, yaitu zona-zona yang telah didesignasikan oleh gugus tugas yang punya resiko COVID dan penyebaran COVID, itu dilarang saat ini melakukan pembelajaran tatap muka di Satuan Pendidikan. Jadinya untuk zona-zona yang merah, kuning, dan oranye, ini merepresentasikan pada saat ini 94% daripada peserta didik. Di pendidikan dini, dasar, dan menengah. 94% daripada peserta didik kita tidak diperkenankan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Jadinya masih belajar dari rumah. Yang 6%, yaitu yang di zona hijau, itulah yang kami memperbolehkan pemerintah daerah untuk melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi dengan protokol yang sangat ketat. Yang itu yang akan kita jelaskan. Jadi, saya ulang lagi, bahwa untuk saat ini, karena hanya 6% daripada populasi peserta didik kita yang di zona hijau, hanya merekalah yang kita berikan, persilahkan untuk pemerintah daerah mengambil keputusan untuk melakukan sekolah dengan tatap muka. Sisanya yang 94% tidak diperkenankan, dilarang, karena mereka masih ada resiko penyebaran COVID.